Niat pamer lagi main tenis dugaan palsunya bagian sensitif tubuh Syahrini terutam. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Beragam aktivitas Syahrini selalu menjadi perhatian publik, tak heran karena istri Reino Barakini merupakan salah satu artis terkenal di Indonesia. Ketenaran Syahrini ternyata tanya sebatas di panggung hiburan, di luar itu istri dari Reino Barakini juga tetap mendapatkan atensi dari para penggemarnya. Namun yang unik perhatian terhadap Syahrini tak hanya berasal dari para penggemarnya saja, tapi juga oleh para hatersnya. Apapun tingkah laku istri Reino Barakini selalu mengundang beragam tanggapan publik, terutama di media sosial. Seperti halnya baru-baru ini, Syahrini mengunggah foto dan video dirinya bersama Reino Barak sedang bermain tenis. Di akun Instagramnya, at Princess Syahrini. Kembali ke lapangan tenis, glad to be back, tulis Syahrini seperti dikutip hopes.id Dalam video dan foto yang diunggahnya itu, terlihat Syahrini itu tengah bermain tenis mengenakan lejing hitam dipadu dengan sweater hoodie berwarna abu-abu. Ia terlihat cekatan menghampiri dan memukul bola ke arah lawannya. Namun ternyata sejumlah foto Syahrini di lapangan tenis itu diunggah ulang oleh akun Instagram, Echong Lee Will Never Die. Salah satu adalah foto penyanyi yang akrabi Sapa Inces itu sedang berpose di tengah lapangan tenis. Ia berdiri di dekat net dengan tangan kanan memegang raket tenis yang diarahkan ke mukanya, jadi wajah penyanyi itu terlihat samar. Namun yang menjadi perhatian akun tersebut bukanlah pasenya, bukan pula ekspresi wajah ataupun gaya dari Syahrini. Perhatian admin akun Instagram Echong Lee Will Never Die justru tertuju pada bagian sensitif lantun lagu berjudul Lagu Memilih Aku Itu. Sekilas mungkin tak ada yang aneh pada salah satu bagian tubuh Syahrini itu, namun akun tersebut justru memberikan keterangan dalam caption yang mengundang perhatian dari netizen lainnya. Sumpelan tak mengsol ke samping kasian tulis akun tersebut dalam postingannya. Postingan tersebut lantas mencuri perhatian para netizen. Komentar yang masuk tak adalah julidnya dengan yang ditulis oleh admin akun Instagram tersebut. Astaga tini kok semua-semua palsu toh tulis salah satu netizen. Kenapa ditutup-tutupin muka palsu musus sambung netizen lainnya? Gue masih gak paham apa konsep posenya dia. Gak estetik sama sekali celetuk netizen lainnya. Meski tak banyak bicara di depan publik saat ini, Syahrini masih terus menerima komentar negatif dari netizen. Syahrini saat ini sedang fokus membangun rumah tangga bersama Reino Barak di Singapura. Kegadisan Syahrini terkuat dalam video nakal dengan Hans Siddhartha ini. Kata-katanya gentil banget. Masa lalu Syahrini hingga kini memang terus dikulik oleh banyak orang, terutama yang berkaitan dengan hubungan asmara dengan dia lain atau mantan pacar. Sebelum menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikabarkan dekat dengan banyak pria seperti Anang Hermansyah, Daniel Mananta, dan juga lainnya. Salah satu di antara mereka bahkan diruga menjalin hubungan asmara dengan Syahrini sebelum akhirnya Reino Barak menikahinya. Salah satu pria yang dituding pernah menjalin kisah cinta dengan istri dari Reino Barak itu adalah Hans Siddhartha. Hubungan asmara antara Syahrini dengan Hans Siddhartha memang sempat tak tercium oleh siapapun. Sampai akhirnya semua terbongkar ketika keduanya sudah putus. Bahkan diduga video nakal keduanya sempat tersebar di media sosial saat mereka masih bersama. Aruni Kayura yang mengaku sebagai salah satu sahabat lunamaya juga memberikan informasi serupa. Yang penting aku gak hilang, ucap diduga Syahrini dalam video itu seperti dikutip hoops.id. Hilang keperjagaan? Cilatuh pria yang diduga Hans Siddhartha. Diduga Syahrini kembali membalas dengan nakal dan diyakini jadi isyarat tentang keperawanannya. Sama aku, haha, ayangkan tengiap-yap ungkap istri Reino Barak itu dengan tawa cendilnya. Hans Siddhartha sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha yang punya kekayaan cukup banyak. Namun sayang Hans Siddhartha ditangkap polisi pada akhir tahun 2018 lalu karena kasus narkoba. Isu yang berhembus saat itu ialah adanya Cepu yang bocorkan isu ke polisi dan ditudukan kepada Syahrini yang dikabarkan sakit hati karena tak dinikahi. Siddhartha sendiri dikenal sebagai seorang pengusaha yang dikenal sebagai seorang pengusaha yang dikabarkan. Dan kedua yang dikabarkan telah melakukan sesni suatu pengguna diundi juta. Akan tetapi, hukuman keduaannya akhirnya kandas di tengah jalan. Tak diketahui pasti apa penyebab keduaannya menyesuskan dunia yang asmara yang tercari cipu klamat tersebut. Yang lebih mengejutkan, tak lama kemudian Reino Barak justru diam-diam menikah Syahrini yang telah ikuskan tersebut sebagai Sabat Dauh Kulina Malia. Memul Syahrini dengan tegas membantah bahwa dirinya merupakan Sabat Dauh Kulina Malia. Bahkan Syahrini dengan tegas membantah bahwa dirinya 36 binat. Terbaru dalam postingan Instagram yang diunggah oleh akun kursi ekoran Dauh Kulina Malia. Muncul sedulama Syahrini yang tengah menikahkan syarat-syarat panggungan ke-26 untuk Dauh Kulina Malia. Semoga semakin bro-bro, semoga kesuksesan dunia di Stalong Westing sampai dua akhir ucap istri dari Reino Barak tersebut. Tak sahaja kedua orang-orang yang dulu yang menikah orang-orang yang kuasa tersebut dibandingkan itu diinginan dari Medusa. Yang terbanyakan menikahkan syarat-syarat panggungan yang lebih diinginan tidak memainkan layak. Mereka yang tidak kenal kok menikahkan Utak hanya seorang Medusa. Kok menikahkan Utak hanya tidak kenal. Dimana-syarat panggungan ke-26 untuk timpal Medusa yang lain. Kata-kata yang tidak kenal kok menikahkan syarat-syarat panggungan ke-26 untuk timpal Medusa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton